Ya pemirsa sepekan di awal bulan Oktober ini sejumlah harga bahan pokok cenderung tidak stabil terhusus harga cabai merah dan bawang merah yang mana untuk harga cabai merah sendiri sebelumnya sempat di harga Rp40.000 per kilonya saat ini justru turun di harga Rp37.000 per kilonya sedangkan harga bawang merah cenderung naik sebelumnya di harga Rp18.000 per kilonya saat ini naik menjadi Rp22.000 per kilonya meski demikian stok selalu tersedia di tingkat pedagang sepekan belakangan ini beberapa harga bahan pokok yang tak menentu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat salah satu pedagang di pasar Tanggu Rajo Ilir Endang mengatakan dari sejumlah jenis bahan pokok yang ia jual jenis cabai merah dan bawang merah yang kerap tidak stabil bahkan kerap turun naik seperti harga cabai merah saat ini sebelumnya sempat di harga Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilonya saat ini justru turun di harga Rp37.000 per kilonya begitu pula dengan harga bawang merah sebelumnya di harga Rp18.000 per kilonya saat ini justru naik di harga Rp22.000 per kilonya sedangkan jenis kebutuhan lainnya seperti bawang putih, tomat, dan jenis sayuran justru masih stabil atau normal bahkan tidak ada kenaikan sejak sepekan di awal bulan Oktober ini meski demikian, namun diakui Endang penjualan cukup membaik atau ramai membeli Sabai merah Rp37.000 per kilonya itu kenaikan apa turun? biasa lah bang, stabil lah stabil, enggak, sebelumnya sempat berapa kemarin? 40 40, berarti agak turun lah ya? agak turun kalau kayak bawang merah? bawang merah naik Rp2000 berapa kemarin sebelumnya? kemarin Rp20 sekarang Rp22 kalau kayak jenis-jenis? tomat turun, biasa kan Rp15, sekarang Rp12 kalau untuk jenis sapu ini, sayuran ada kenaikan itu stabil semua? stabil lah kalau untuk pasokan sendiri, Kak, hingga saat ini kayak mana? kalau bulan-bulan, awal bulan ya? cukup lah banyak lah ya? ya banyak lah cuma terkadang memang hargo-argo yang begini setentu lah ya? ya, cuma terkadang hargo turun naik, tapi naik-naik tak ada banyak lah tapi masih terjangkau lah, Kak iya, terjangkau lah penjualan gimana, Kak? penjualan bulan molitnya ada agak meningkat lagi agak ramai lah ya? agak ramai lah biasa musim molitnya, Kak iya musim molit hal senada juga dikatakan Sinto meski saat ini sebagian harga panpokok tidak menentu atau kerap tidak stabil namun ia tidak mampu berbuat banyak sebab harapan pedagang sejumlah harga panpokok selalu tersedia di tingkat pedagang karena jikapun mahal tetap dipeli masyarakat sebagai kebutuhan memasak cabai harga sekarang 36-37 itu tingkat pedagang atau pengecer gitu? pengecer kalau tingkat pedagang atau kita jual lagi? kembali 40 40 sampai? sampai 38-an jual? iya kalau ini berarti ada kenaikan atau turun dia? turun kemarin sempat berapa? 40 40 ya berarti cabai ini menentu ya? kalau bawang merah berapa? bawang merah kemarin sampai 15-16 sekarang 20 berarti agak naik ya? iya kalau jenis-jenis lain itu kayak sayuran seperti apa? sayuran stabil semua stabil Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaporkan Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaporkan, 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 Cik TV, Pelap